P.T. Brokol kembali tuai polemik atas dugaan kesengajaan melakukan pembebasan lahan kepada bukan pemilik lahan sebenarnya. Jika sebelumnya terjadi atas lahan seluas 34 hektare yang berada di RT-19 Jalan Seramut Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung milik kelompok Tani Bahagia. Kini, kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Sambaliung. Tepatnya di Sungai Binungan, kampung rantau panjang seluas 11,45 hektare milik Hairuddin Agus dan Dengmakita, yang tak lain adalah Suku Asli Berau dan Anggota Dewan Pimpinan Cabang Persekutuan Suku Asli Kalimantan atau DPC Pusaka. Ketua DPC Pusaka Berau, IPAI melalui Wakil Ketua 2, Herlian Syah kepada BNUJ TV mengatakan, kasus ini sudah dikuasakan tiga orang anggota pusaka kepada DPC Pusaka Berau. Lantaran setiap kali mereka menuntut haknya, selalu saja. PT Brokol mengatakan, cika tanah tersebut telah dibebaskan kepada Saiful, Sofian, dan Arifin, yang notabene memiliki surat keluaran tahun 2006 hingga tahun 2008. Sementara dikatakan, Herli ketiga anggotanya itu memiliki legalitas surat garapan yang dikeluarkan tahun 1997 oleh Kepala Kampung Rantau Panjang, Hasan, dan diketahui Camat Sambaliung, Bahramsya. Di atas lahan tersebut juga terdapat tanam tubuh berupa kopi, rambutan, nangka, langsat, maupun keberadaan pondok. Kalau menurut PT Brokol, dia membebaskan lahan itu tahun 2008, 2010, dan 2016. Di konfirmasi BNUJ TV melalui saluran telepon, kuasa hukum ketiga anggota pusaka Berau, Yudi Wibawa Sukinto, mengatakan PT Brokol melakukan pembebasan lahan dan ganti rugi lahan kepada pihak yang tak berhak. Bahkan, ia menuding jika telah terjadi rekayasa atas pembuatan surat tanah kepada Saiful, Sofian, dan Arifin. Pasalnya, saat surat tanah selesai dibuat, seketika itu juga PT Brokol mengganti rugi lahan tersebut. Terkait tuntutan pihaknya pengacara yang kondang saat membela Jessica Kumala Wongso ini mengatakan, pada prinsipnya pihaknya hanya mengawal jalannya proses hukum agar lurus sebagaimana mestinya. Ia juga menegaskan tidak meminta ganti rugi, melainkan agar lahan tersebut dikembalikan saja kepada pemilik aslinya. 2006 diganti, diganti rugi tahun Brokol, tahun 2006-2007 diganti Brokol tahun 2007-2008 diganti Brokol 2008. Nanti, mereka itu Brokol ternyata membuatkan surat-surat tanah itu diganti seketika itu. Mana ada tahun 2006 berlaku diganti tahun 2006. Sekarang mereka akan mengasih penggarap-penggarap itu di situ, tidak terima sama sekali. Sementara itu, manajer publik relation PT Brokol, Arief Hadianto, mengatakan, PT Brokol merupakan perusahaan yang taat aturan dan selalu melibatkan pejabat-pejabat yang berwenang, termasuk dalam hal pembebasan lahan di kampung Rantau Panjang. Bahkan, menurutnya lahan yang telah dibebaskan pihaknya sudah disahkan oleh dua pejabat kepala kampung terdahulu, yakni Hasan dan Jumrian Syah maupun kepala kampung saat ini, Rahmawati Supriyadi. Kita sudah melakukan pengecekan lokasi sebanyak tiga kali. Namun dari pengecekan itu, pengecekan ini melibatkan mustika, pihak kampung maupun dengan kepolisian. Tapi dari hasil pengecekan ini, apa yang diklaim itu lokasinya berbeda dengan ada yang ada di surat. Itu yang jadi pelakon utama. Kemudian, menghadapi klaim ini, mau tidak mau, kita akan ikuti proses dan aturan yang berlaku, yaitu siap membutuhkan secara hukum di pengadilan. Untuk diketahui, kasus ini sekarang sudah ditangani Polres Brau seiring surat keberatan yang dilayangkan DPC Pusaka Brau pada 12 Juli 2017 dan Rabu 13 September 2017 kemarin. Polres Brau bersama PT BrauKol dan DPC Pusaka melakukan peninjauan lapangan. Terima kasih telah menonton!